musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel youtube saya teman teman salam peternakan di video kali ini saya mau bercerita cerita tentang suasana di balai embryo transfer ternak di bogor kali ini hari sabtu tanggal 23 agustus saya belum melaksanakan kegiatan pkl teman teman ini masih di belakang mesh balai embryo transfer saya kalian lihat nah itu mesh nya teman teman dan hari senen saya mulai mengadakan kegiatan praktek kerja lapang di balai embryo ternak ciplang bogor nah kali ini bercerita cerita aja teman teman dan sorry sekalian sekalian kita melihat suasana di area balai embryo ternak ciplang jadi disini saya juga baru sampai dan mari kita lihat suasananya dan sepertinya kata orang kata orang disini banyak monyet teman teman jadi kita lihat saja nanti banyak monyet atau tidak kalau kalian lihat itu suasananya oke teman teman kali ini kita jalan jalan dulu nah ini kita masih di belakang mesh kita tutup pintu dulu ya kita masuk tutup pintu dulu tuh itu ada teman saya tuh lagi tiduran ayo kita jalan jalan tutup pintu dulu nah inilah suasana di balai embryo ternak ciplang bisa kalian lihat teman teman ini kita berada di bawah gunung salak ya teman teman yang di atas itu ada gunung salak dan kata teman saya juga di di peternakan ini balai embryo ternak ini lokasi utamanya itu disana teman teman nah di ujung kanan itu nah di ujung yang putih putih itu coba kita zoom sepertinya gak kelihatan teman teman nah tapi kandang utama itu disana jadi semua kandang kandang dan semua ternak ternak seperti sapi belgian blue dan wagyu sejenisnya itu ada disana semua nah jadi saya belum bisa kesana teman teman karena memang sangat jauh dan tanjakannya sangat panjang jadi saya hanya bisa bercerita cerita disini dan hanya melihat suasana di balai embryo ternak ini disini nah ini mesh mesh semua teman teman ini mesh dan ini mesh saya dan ayo kita jalan ke depan sambil bercerita cerita dan menurut cerita teman saya yang sudah PKL disini di di balai embryo ternak ini ada sekitar 14 bangsa sapi teman teman jadi nanti kalau ada info info yang penting pasti akan saya vlog lah tapi jika dibolehkan ya teman teman kalau tidak boleh ya tidak apa-apa saya hanya lisan saja mungkin ceritanya nah kemarin disini banyak sekali teman teman monyet dan mungkin pagi-pagi belum pada datang ya masih ke hutan pedalaman monyetnya dan kali ini inilah suasana di balai embryo ternak ciplang bogor tepatnya dan disini memang masih sangat sangat banyak pohon-pohon nah itu ke bawah dan bila terus ke bawah itu ada HMT teman teman hijauan makan ternak dan sepertinya tidak usah ke bawah sampai sini saja karena memang sangat jauh nah teman teman kalau kesana itu ke bawah jadi kita naik ke atas saja teman teman jauh dan ini juga masih sangat jauh sekali jadi coba kita ke atas ada apa di atas dan di atas itu tempat utama teman teman baik kantor administrasi semuanya ada di atas jadi untuk mesh itu di bawah semua dan ini mesh meshnya mesh mesh semua dan di atas itu tempat administrasi nah itu mesh meshnya teman teman selanjutnya tadi ke bawah dan ini kita mau naik ke atas langsung saja teman teman ini memang tanjakan ini sangat tinggi sekali jadi kalau gak pakai motor ya sangat lelah juga teman teman kita balik lagi layar ke depan ya teman teman ajaklah yuk suruh telepon nah ini teman teman kita mau naik ke atas menuju tempat kantor balai embryo ternak Cipelang ini ini suasananya tahu sendirilah suasana di gunung seperti apa teman teman dan ini ada lapangan putsal buat olahraga antar pegawai pegawai di balai embryo ternak disini jadi sangat lengkap ada tempat olahraga dan sebagainya inilah jalannya seperti ini teman teman sangat jauh sekarang kita mau ke atas ayo kita tuju ke atas teman teman sambil lihat suasana balai embryo ternak sama saja ini olahraga teman teman ke kita rubah dulu kameranya nah ini kita bentar lagi mau sampai dan ini ada masjid nah teman teman itu ada masjid dan kita akan menuju ke atas ke kantor balai embryo ternak nah ini dia teman teman kantornya ini ini kita sudah sampai kantornya teman teman ini ini kantor administrasi balai embryo ternak dan di atas itu haula teman teman nah ini dia lahan hijauan di balai embryo ternak ini lahan hijauannya sangat luas bisa kalian lihat nah dari bawah sini sampai ke atas sana nah sampai ke sana teman teman oke sepertinya itu saja video kali ini mungkin gak ada manfaatnya teman teman tapi hanya ngevlog biasa untuk melihat situasi yang di sekitar balai embryo ternak Cipelang oke jangan lupa subscribe tombol di bawah agar saya bersemangat lagi membuat video-video tentang peternakan oke sekian dulu salam peternakan terima Terima kasih. Terima kasih.